Intro Pemirsa, berkat rekaman CCTV, seorang residipis berinisial MAN alias Ali Ungki, 40 tahun, warga desa pahlawan kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, berhasil ditangkap karena melakukan penjambretan terhadap Herawati, 35 tahun, seorang ibu rumah tangga. Warga desa Seymuka, kecamatan Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Namun saat diminta menunjukkan hasil jambretannya, tersangka MAN malah melakukan perlawanan dan berusaha kabur, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan terukur di betis kaki kanan tersangka. Itu kasus apa yang ini? Baik, ini kami ada melakukan pengungkapan kasus terhadap pelaku tindak pidana, posisinya kasus pencurian dengan kekerasan. Ya, dengan modus menjambret dompet atau tas si korban. Ketika si korban perawati belanja di pasar Tanjung Tiram, TPI, pelaku mendatangi, yang mana pada saat itu korban sedang menggidong anaknya. Ya, ketika dompetnya dilihat oleh si pelaku, pelaku langsung merampas dompet tersebut. Ya, terjadilah tarik menarikan, tarik menarik antara korban dan pelaku. Karena korban menggidong anak, sehingga dompet tersebut terlepas. Dan dia pun terjatuh, korban. Nah, selanjutnya, kita melakukan pengungkapan terhadap pelaku. Kita temukan hasil penyelidikan pelaku bernama Ali Nafiah. Jadi, Muhammad Ali Nafiah alias Ali Ungki. Ini dia merupakan resi debis juga, kasus pembongkaran rumah. Jadi, ini sudah perbuatan berulang. Jadi, karena pada saat melakukan pengembangan, dia melakukan perlawanan, selanjutnya kita lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Herman Pelani, Taruna Global News TV melaporkan.